Hai semua, hari ini aku bikin kue dari olahan ubi ungu dan tepung ketan Rasanya enak banget, tampilannya cantik dan menarik Cocok untuk sajian acara di rumah, hantaran atau isian snack box Penasaran gimana cara buatnya? Simak videonya sampai selesai Langkah yang pertama bun, kita bikin dulu bahan isiannya Masukkan 5 senok makan gula, 50 ml air, tambahkan dengan sejumput garam dan daun pandan Tambahkan juga dengan vanili, kalau gak ada yang cair bisa pakai yang bubuk ya Nah ini gulanya sudah larut, kita masukkan 100 gram kelapa parut yang dikerik kulitnya ya bun Masak sampai kelapanya matang dan kadar airnya berkurang Jangan terlalu kering ya bun, nanti rasanya kurang enak Ini sudah matang, bisa kita angkat dan sisihkan dulu ya bun Selanjutnya kita haluskan 250 gram ubi ungu yang sudah dikukus Di sini aku menghaluskannya menggunakan garpu Oke ubi ungunya sudah halus, sekarang kita tambahkan 250 gram tepung ketan putih Setengah sendok teh garam Masukkan 250 ml santan secara bertahap Di sini aku menggunakan 65 ml santan instan ditambah dengan air Ini kita lanjut, uleni menggunakan tangan Tangan sudah aku cuci dengan bersih ya bun Uleni sampai semuanya tercampur dan kalis Tambahkan 1 sendok makan minyak Uleni kembali sampai tercampur rata Ini sudah cukup ya bun, sekarang bisa kita bentuk Nah ini isian yang tadi sudah kita buat Kelapanya kita bulat-bulatkan seperti ini biar lebih mudah saat mengisi nanti ya Ambil sedikit adonan atau sekitar 35 gram Kita bulatkan dan pipihkan Beri isian unti kelapa Kita tutup dan rapatkan Kita rounding sampai dia membentuk bulatan seperti ini bun Lakukan hal yang sama sampai adonan ubinya habis ya bun Oke bun, semuanya sudah kita bentuk Lanjut kita bikin adonan hijaunya Di sini sudah ada 85 gram tepung ketan Tambahkan dengan sejumput garam Diaduk dulu biar tercampur Masukkan 75 ml santan Tambahkan dengan pasta pandan atau pewarna hijau ya Kemudian diaduk dan uleni sampai tercampur rata dan kalis Tambahkan dengan 1 sendok makan minyak Uleni kembali sampai tercampur Ini sudah cukup ya bun Langkah berikutnya kita bisa cetak adonan hijaunya Untuk cetakannya aku menggunakan cetakan kue kering seperti ini bun Biar nggak lengket kita balur menggunakan tepung Langsung aja kita cetak seperti ini Terima kasih Terima kasih telah menonton! Letakkan adonan hijau di atas adonan ubinya Seperti ini bun Terima kasih telah menonton! Kukusannya jangan lupa lapisi dengan daun pisang Lalu oles dengan sedikit minyak Biar nggak lengket ya bun Kukusannya sudah dipanaskan sebelumnya Dan kukus selama 20 menit Setiap 5 menit Tutup kukusannya dibuka ya bun Biar kuenya tidak melebar Dan bentuk kuenya tetap cantik Terima kasih telah menonton! Nah ini dia bun Kue yang tadi sudah kita buat Cantik ya! Untuk isian snack box atau ide jualan Bisa dikemas menggunakan mica plastik seperti ini Atau disesuaikan dengan kebutuhan kalian Gimana bun? Gampang kan cara buatnya? Semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat untuk kalian semua ya! Kue Bugis Ubi Ungu ini rasanya enak banget bun Dan nggak keras Tampilannya cantik dan menarik Oke bun Jangan lupa like jika suka dengan videonya Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Tonton videoku yang lainnya juga ya! Sampai ketemu di videoku selanjutnya! Deeeh! Terima kasih sudah menonton!